Halo Ketemu lagi dengan gue, Eman Vigano Ini gue dapet kiriman nih dari Mr. Poang Apaan sih isinya? Katanya sih bisa ngebersihin engine gitu mesin Langsung aja deh kita bedel Packingnya rapi sih Rapi bener packingnya Gue demen Kalau orang jualan packingnya rapi tuh sedap bener, enak Yang dari makado Nah ini dia nih Aduh sampe lengket nih Klatif lengket bener Nah ini dia nih Packagingnya rapi bener Kita besetnya dari mana ya? Dari sini deh Nafsu Bukanya nafsu Nah ini dia nih Masih di bubble wrap lagi Ada kuasnya Sama sarung tangan Tensaran ya isinya apa ya? Kita pinggir-pinggirin dulu dah Nah isinya kayak begini nih Ini dia isinya Mr. Poang Ini mari-mari biar sorot Mr. Poang Pembersih mesin motor Ini gue dikirimin ini nih Nah Kebetulan gue dikirimin dua nih Tuh Dikirimin dua biji gue Tuh Teciknya rapi banget Gue dikirimin dua nih Dikasih pakai kuasnya juga Sama sarung tangan Ini karena ini kimia ya Jadi mungkin harus Pakai sarung tangan Mungkin biar kagak panas gitu kali ya Ini katanya bisa Ngebersihin mesin Nah kebetulan Pespa-pespa gue kan Emang udah pada kincong semua Iya kan? Nah ini gue ada Satu bundle Mesin nih Mesin bajai nih Kondisinya kayak begini nih Keblek-ketok kayak begini nih Iya kan? Kotor Kita jajal aja coba Ini bener manjur apa kagak? Kita cari wadah aja dulu ya Padahal gue tadi tau gak Udah nyiapin kuas Ternyata Kita kalau beli udah di Kasih nih kayak begini nih Kecil kuasnya nih tapi Kita pakai sarung tangan dulu deh Daripada Pangan gue panas kan? Kita perlu pakai sarung tangan Gue pakai sarung tangan Coba jajal Eh bukanya gimana ya? Buka dulu kali ya Langsung aja nih ya Kita kagak pake lama nih Jajal bisa langsung udah Kalau video ini tayang Berarti barangnya cihuy Iya Kalau video ini Agak tayang Berarti kagak cihuy Iya kan? Jilap dulu Pakai agak gatel gitu Kayak tangutnya nih gue nih Gue pake Kita muka dulu ya Tutupnya 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 berbusa Tapi gue kagak berani mendusin ya Baunya kayak gimana gue kagak berani mendusin Soalnya kan kimia ya Jadi gue kagak mau nyium baunya Males Karena napa-napa gue Pokoknya dibuka Udah kita buka Nih gue pake sarung tangan dulu Setiap raman Karena dibungkusnya ada sarung tangan Berat kan kuduh dipake sarung tangan Kita langsung aja Sontorin Bismillahirrahmanirrahim Kita coba sedikit aja dulu kali ya Kita pengen tau sini Kayak gimana Warnanya hijau nih Kayak sirup marjan warna hijau Rasa lemon Nih Kita buka dulu Langsung aja kali ya Bismillahirrahmanirrahim Manjur kagak nih Tapi kayaknya kuasnya terlalu leto ini Wih Iya cuy Langsung Langsung gue ngeri kecapretan Langsung manjur cuy Wah ini kayaknya gue udah siap air nih Nah ini karena ini masih kebubukan Gue tutup aja kali ya Disininya Walaupun ini udah seret sih Tapi gue tutup aja deh Daripada masuk ke dalam Ini lubang isepannya nih Kayaknya gue perlu kuas yang lebih gede aja kali ya Pakai kuas gue sendiri aja nih Nih Gue pakai kuas yang ukuran Ini kan dikasihnya yang satu CNT ya Ini gue pakai yang 2 inch Oh CNT sih Biar cepet Maksudnya Kan durasi juga Kita langsung kodok-kodok nih Bagian-bagian yang susah Yang merah men Boleh di zoom aja Jangan terlalu mendekat Soalnya ini Ininya gue kagak tau Formulasinya apa Ya kan Yang penting Selama dia aman Buat engine Di Online shop sih Testimuninya Bagus-bagus Ya kan Jumat kan itu kan Testimuni orang Bukan testimoni Eman Pigano Nah ini kita coba Ini dilap kali ya Harusnya sontorin air kali nih Biar lebih manjur Coba kita Coba kita ingin air Mas Bian air kali Mas Bian Boleh sih Terima kasih Mas Bro Bian Eh kok Bian ya Thank you nih Demek ya Ini liatnya dulu dah Biarin dah Biar teges Biar kagak dikila rekayasa Noh Ya Kita langsung aja nih Nih Tapi gue mau ini Ngeri pelan-pelan aja deh Gue ngeri cepret Ntar kameramen gue Kena lagi Bo Udah keliatan tuh Nih kerak-keraknya deh Kerak-keraknya deh Kerak-keraknya deh Kerak-keraknya Yang membandel Ini gue kagak bantu Pakai obeng ya Nggak maksudnya Kalau pakai obeng kan Gue bisa Bisa congel-conggel gini Dakinya Ini gue coba Nggak pake ya Maka pake Cairan ini aja nih Nuncerat-nuncerat gue Nih Kita coba aja dulu Pak atas juga deh Biar Kalian bersih nih mesin Siapa tau Nanti kalau udah bersih Mesinnya ada yang mau Gue jual murah aja lah Kalau sama gue Tapi ini sih Gue yakin nih Ini mah cipu ini Yakin gue Biasanya nih Kalau pespa Selah-selah sini nih Selah-selah sini Susah banget bersihnya Ini ya Tuh Kita bersihin Agak rata dah Ini bak ya Ini bak ya Bak Bak Ini kita lap bagian sini dulu aja kali ya Biar lihat perbedaannya ya Ini kita lap Tuh Teman-teman Tuh Kacek ya Tuh Ini gue gak pake air loh Tuh Nyangkut lagi Tadi bagian gue lah sini Pinggirin dulu pinggirin Bikirin Bikirin Tuh Kacek ya Angkat kotor-kotorannya gak angkat Tertur-kotorannya gak angkat Tertur-kotorannya gak angkat Ini lagi ya Kacek basi nih Kacek bersih Baliknya sini juga kali ya Sekalian aja ya Biar Nah Ini nih Nih Oke Tuh fotoin dulu tuh Maksudnya ini sorot dulu Pas lagi demek-demeknya Nih Tapi kalau mesin Utuh di atas Dia gak gak bisa Dalam gini nih Ribet kan Lu harus buka dulu Maksudnya ini Karena posisi mesin Di bawah Ya udah Sekalian aja Ya gue bersihin aja Nih Sini-sini Nih Tuh Biar kinclong lagi Tuh Tuh Ini Tuh 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 Belaknya lagi ya Biar dulu nih Belaknya lagi nih Kita Fokus sih Mari dulu nih Biar Benda-benda bersih Hai jadi biar teman-teman tahu hasil atau resultnya dibersihin pakai ini ini Mister poang pembersih mesin motor Bu ini malah kalau dari testimoni-tismoni nya ya ini malah mesin Jepangan ini baru gue nih yang iniin di mesin tes Pak baru gue yang ngejajal Oh ngomong-ngomong ini sekalian biar tabung bersih fokus ke sini aja biar nggak kelamaan juga durasinya ya kan ini tuh kita banjur ya kita lap lagi kita tunggu dah bentaran 11 menit kali mungkin nih biar ngeresep nih langsung aja ya kita lap kita lihat lagi nih secuhnya apa sih kalau kata gue sih lumayan ya tuh lumayan sini banjur pakai airnya kali ya biar bersih ada petunjuk pemakaiannya ada dimarin nih tuh banjur aja kalau itunya sih pakai selang yang disontorin tapi ini kan gue di depan toko nih kagak ada itu kagak ada selang air mengalir ya kan jadi kita pakai ember aja gabruk aja ya kan ya salah ala-ala emantigano magabruk tuh kelihatan ya bedanya aduh airnya kena gempuh ya nih ngabur deh Tuh ya tinggal dilap doang tuh cuman harus dibilas kajak besi kayaknya nih kajak bersih Hai tuh dibilas bersih nih contorin biar kimianya hilang karena gue yakin apapun ini yang bisa nge-apa ngegerus ngelontorin daki-daki keman kemana pasti kimia tuh ya kan jangan sampai nih ada pengaruhnya ke dasar mesin kita jadi kalau menurut gua kalau memang udah kelihatan bersih udah kayak begini nih udah langsung dibanjur aja langsung dibanjur contorin ya kan lu bilas lagi dah tuh dia beda loh beda loh tuh nih nih kelihatan banget bedanya jadi gue yakin ya eh kimianya bekerja tuh jadi putih kayak gitu tuh ya kan beda kan tuh ya gradasinya beda ya gradasi warnanya beda yang kena kimianya tuh oke temennya bersih putih masih kotor jadi tetap harus dibilas ya temen-temen dibilas pakai air aja tuh nah ini udah kita banjur pokoknya lu bilas lagi ya temen-temen banjur bersihin tuh kalau udah kena air mau aman di tangan juga tuh tapi kan kelihatannya kacek bedanya ya tuh oke kelihatan bedanya ya kalau ini bentayang berarti produk ini kalau bahasa sononya mah it work it work it work nih segini nih harganya murah masalahnya murah banget cocok pokoknya ini cocok banget sama kantong gue pak harganya murah link pembeliannya temen-temen bisa cek di deskripsi di bawah ya nih produknya disorot lah disorot nih ya tuh nanti kita kasih gambarnya kalau kagak kelihatan dari gue itu aja sih ya kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan lain seputaran ini ini pak arang nih tulis aja di kolom komentar yang suka tayang kali ini kasih tombol jempolnya yang belum subscribe buruan dari subscribe tombol loncengnya jangan gajah lupa di jegugin aja sampai jumpa lagi dengan gue Emang Bigano di rasti di garasi chao 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 Terima kasih.